Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, Firdaus Zamri, perkirakan ekspor ikan kerapu dari Belitung menuju Hongkong akan dilaksanakan pertengahan bulan September ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menuturkan perkiraan kegiatan ekspor kerapu bulan ini berdasarkan situasi dan kondisi, di mana dua hari lalu kapal-kapal dari Hongkong sudah mulai mengambil ikan di luar Hongkong. Selain itu dirinya menyebutkan meskipun kegiatan ekspor tahun 2020 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, belum berpengaruh terhadap pembudidaya penampung, namun jika lockdown di Hongkong akan berlangsung lama maka akan berpengaruh terhadap pengusaha. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, Firdaus Zamri, mengatakan bahwa untuk saat ini lockdown di Hongkong sudah dibuka. Ini Hongkong sudah mulai buka, tapi tidak buka habis, satu dua kapal mereka sudah mulai keluar. Ini ada dua hari lalu itu kapal mereka sudah ke Malaysia, untuk mengambil ikan di Malaysia. Tapi jumlahnya sangat kecil, jumlahnya cuma 2-3 ton, dengan ukuran ikan juga ukuran di bawah 500 gram. Sementara untuk kita, itu kan seperti mungkin pernah saya sampaikan, bahwa Belitung agak sedikit berbeda ikannya dengan daerah lain. Kita punya ukuran ikan yang sangat-sangat besar, ada yang ukuran 2 kilo, 3 kilo, bahkan sampai 10 kilo. Ikan kita lebih banyak dipergunakan ketika jamu-jamu besar. Di restoran besar mereka ada acara ritual, kita pun pesta seperti itu. Firdaus berharap di bulan September ini aktivitas ekspor kembali berjalan. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.